Dalam sorotan media, Natalie Holzer wanita berusia 30 tahun ini kini menjadi perbincangan hangat. Ia merupakan mantan istri dari komedian terkenal Indonesia Sule. Natalie yang memiliki wajah cantik dan persona yang khas, telah menarik perhatian publik dengan kisah asmara terbarunya. Natalie Holzer memberikan tanggapan tajam terhadap tuduhan bahwa ia kumpul kebo dengan kekasihnya Ladislau. Meski kerap membagikan momen kebersamaan dengan tunangannya, Natalie kini diisukan tinggal serumah dengan Ladislau sebelum menikah. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya jika Anda menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dalam suatu sesi live di media sosial, Natalie menyindir para pembuat isu tersebut dengan mengatakan bahwa kekasihnya sendiri tidak mau tinggal serumah dengannya. Natalie merasa kesal karena terus-menerus dituduh terkait isu miring dengan Ladislau. Dengan nada bercanda, Natalie mengungkapkan keinginannya untuk menjadi cewek gila sebagai respons terhadap tuduhan tersebut. Namun tanggapannya ini tetap mendapat kritikan dari berbagai publik yang berpendapat bahwa perilaku Natalie yang sering memamerkan kemesraan di media sosial turut mengecu spekulasi negatif. Seiring dengan itu, Natalie menjelaskan bahwa rumah yang pernah diberikan oleh mantan suaminya Sule saat ini dibiarkan kosong. Menanggapi pertanyaan warga net, Natalie mengklarifikasi bahwa rumah tersebut tidak pernah ia tempati dan bahwa tempat tinggalnya saat ini adalah rumah yang dibelinya sendiri setelah bercerai dengan Sule. Terima kasih atas kunjungan Anda. Terus support channel ini dengan klik tombol like serta tinggalkan kritik dan saran Anda melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.